Intro Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org Sekarang saya akan membahas string dan tag Jika saya melihat project ini Saat saya seleksi ini, saya sudah mempunyai tag view Masukkan nama Dan saya bisa memberikan tulisan semacam ini di sini, di tag Saya bisa mengklik, lalu saya pilih show in properties Dan saya sudah mempunyai properties di sini Dan saya bisa memberikan, saya menuju ke Saya menuju ke Di sini ada main activity Lalu saya menuju ke rest Dan value Di value ada string Saya buka string Dan di sini, saya bisa menuliskan Ini Oke, saya menuju ke Sini dan klik kanan Show in properties Dan saya bisa memberikan Mungkin ini Saya klik Dan di sini ada tulisan Add string Garis miring app name Garis miring android Dasar Dan jika saya mempunyai semacam ini Maka saya sudah mempunyai android dasar Dan jika saya preview Di android Saya simpan Saya sudah mempunyai semacam ini Android dasar Oke Dan jika saya menambahkan string lagi Saya buka string .xml Dan saya memberikan Add 1 Dan di sini adalah string Lalu oke Lalu namanya adalah mungkin nama Dan value nya adalah Masukkan Nama Saya berikan titik 2 Jika saya memberikan ini Saya kembali ke main activity Dan di sini Saya isikan di properties Saya klik ini Lalu Mana properties Di sini properties Dan Saya memberikan Tag Di sini saya memberikan nama Oke Jika saya memberikan ini Maka akan ada Add string Nama Dan Jika saya masuk di sini Di sini ada Add string Nama Dan jika saya preview Saya sudah mempunyai Masukkan nama Dan Saya bisa memberikan Beberapa string lagi Mungkin Saya memberikan nama ini Lalu saya memberikan Add lagi Dan String Oke Lalu namanya adalah mungkin Email Dan di sini adalah Masukkan Alamat Email Titik 2 Dan semacam itu Dan add String Oke di sini Email Saya sudah mempunyai email Masukkan alamat email Dan Jika saya menuju ke Main activity Dan graphical layout Saya memberikan Di sini Lalu saya Membuka Property Dan di sini Saya memberikan Ini Saya mencari di sini Dan Oke Saya masih belum Mempunyai Dan Oke saya menuju ke sini Dan saya simpan dulu Oke Saya menuju ke sini Graphical Property Dan sekarang Saya klik Di sini akan ada email Saya klik oke Dan saya menuju ke String lagi Saya memberikan Di sini mungkin Pesan Dan Masukkan Pesan Anda Mungkin semacam itu Dan saya Add String Saya sudah mempunyai Pesan Dan di Activity Main Oke saya simpan dulu Di sini Di Activity Main Saya memilih Pesan Dan Saya menuju ke Properties Lalu saya klik Dan Pesan Oke Sekarang Saya sudah mempunyai Semacam ini Dan jika saya Preview Saya akan mempunyai Hasil yang Saya lihat di Activity Main Oke Di sini Saya mempunyai Kesalahan di Sini Saya mengganti Mungkin Email Saya tidak punya Oke Saya hapus Di sini Dan Di sini Saya hapus Lalu Oke Saya memberikan Lagi String Saya memberikan Email Dan Saya memberikan Masukkan Alamat Email Titik 2 Dan Add Oke Saya remove Yang tadi Dan sekarang Saya sudah mempunyai Beberapa Dan jika Saya simpan Sekarang Jika saya Klik Oh Saya kurang Titik 2 Saya simpan Oke Sudah tidak Ada error Saya preview lagi Dan saya Sudah mempunyai Seperti ini Dan Anda bisa Menggunakan String Atau Menggunakan Tag Di situ Anda bisa Memasukkan Semacam ini Lalu Disimpan Lalu Di preview Dan Anda Bisa Menggunakan Tag Dengan Memberikan Langsung Tag Yang bersangkutan Ke Antara Tanda kutip Dengan Mengedit Di sini Di Activity Main Lalu Activity Main Dot XML Anda bisa Memberikan Tanpa String Dan langsung Kata-katanya Atau Add String E-mail Dengan Isian Yang berada Di sini Oke Sekian Tutorial Tentang Tag Dan String Mudah-mudahan Anda dapat Memahami Ini Dan Kita lanjutkan Ke materi-materi Selanjutnya Sampai Jumpa Salam Tanah Ad resonate Yang An Hari Ulrich 저녁